Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manfaat bawang putih tunggal, atasi berbagai masalah kesehatan. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru. Meski mirip, bawang putih dan bawang putih tunggal memiliki beberapa perbedaan mencolok. Terutama soal bentuknya. Namun, secara garis besar, fungsi dan manfaatnya kurang lebih sama. Yakni sama-sama sebagai bumbu dapur untuk melezatkan makanan dan memberi banyak khasiat kesehatan. Bawang putih tunggal sebenarnya mirip dengan bawang putih yang biasa kita temukan di dapur. Hanya saja, bawang ini terdiri dari satu siung. Bawang putih tunggal atau yang juga dikenal sebagai bawang putih lanang ini banyak digunakan untuk mengobati segala masalah kesehatan. Bawang putih tunggal diketahui mempunyai senyawa yang lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih yang biasa. Simak manfaat bawang putih tunggal selengkapnya berikut ini. 1. Mengobati asma Karena sifat antiperadangan pada bawang putih tunggal, umbi ini mampu mengobati asma. Asma sendiri merupakan jenis penyakit radang. Tak heran jika ia dapat mengobati penyakit ini. Cara menggunakannya sebagai obat asma adalah dengan menghaluskannya kemudian campur dengan madu lalu diminum setelahnya. 2. Mengobati diabetes Diabetes tipe 2 terjadi saat gula darah seseorang terlalu tinggi. Jika tidak terkontrol maka akan menimbulkan penyakit lain. Lanang juga punya sifat hipoglikemik yaitu dapat menurunkan kadar gula darah. Cara mengonsumsinya adalah dengan mengepreknya terlebih dahulu, lalu dikunyah. Kamu dapat mencampurnya dengan madu sebagai penambah rasa namun pastikan agar madu tersebut rendah gula. 3. Menurunkan kadar kolesterol Bawang putih disebut efektif untuk menurunkan tingkat kolesterol dari 500-100 mg Mekkolesterol. Selain itu, sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa bawang putih mampu meningkatkan kolesterol baik. Cara mengkonsumsinya, kamu bisa kupas bawang putih dan direbus dengan air atau dihaluskan. 4. Menyehatkan jantung Bawang putih tunggal mampu mengontrol tekanan darah dan kolesterol. Manfaat lain yang dapat dirasakan dari hal tersebut adalah dapat mengurangi risiko aterosklerosis, yaitu gangguan yang terjadi pada jantung. 5. Mencegah kanker Sebenarnya belum ada bukti yang kuat bahwa bawang putih dapat melawan kanker, maka masih banyak informasi lainnya yang diperlukan untuk membuktikan hal ini. Namun, pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa bawang putih dapat menurunkan risiko kanker pada perut, mulut, tenggorokan, prostal, hingga ginjal. 6. Menyembuhkan flu Hasiat bawang putih tunggal lainnya adalah dapat menyembuhkan flu, karena bumbu dapur ini memiliki kandungan yang dapat memperbaiki sistem imun. Di antaranya seperti vitamin C, selenium, hingga sulfur. Senyawa ini sangat berhasiat untuk menyembuhkan flu. Cara menggunakannya untuk dijadikan obat flu adalah cincang bawang putih sampai halus. Masukkan ke dalam satu gelas air, aduk sampai merata. 7. Meningkatkan stamina Saat kamu berolahraga, ada baiknya mengkonsumsi bawang putih tunggal ini. Bawang putih menjadikan jantung dan otot bekerja lebih efektif, sehingga olahraga akan lebih maksimal. Jika kamu tidak sedang berolahraga, bawang putih jenis ini juga punya khasiat, yaitu dapat membuat kamu menjadi produktif dan tidak mudah lelah. 8. Mencegah demensia Penyakit demensia ditandai dengan penurunan fungsi otak, salah satunya adalah penurunan daya ingat. Tapi tenang saja, bawang putih tunggal bisa mencegah demensia. Kandungan antioksidannya mampu melindungi otak dari sel yang rusak dan menua, sehingga penyakit ini dapat dihindari. Demikian tadi manfaat bawang putih tunggal untuk kesehatan. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.